selamat menikmati kemudian kalau bautnya masih baru kita gunakan 8 kilo kalau baut headballnya baru ya coba kita kencangkan dulu teman-teman ya pertama-tama kita kencangkan 4 kilo dulu merata itu pengencangannya dari tengah ya teman-teman ya ya sedikit informasi sih siapa tahu kan ada yang belum apa paham atau belum tahu cara benarnya mengencangkan baut headball karena dexel itu enggak sembarangan ngencengin baut jangan cuman dikenceng kencengin doang tapi harus rata ya kekencangan bautnya biasanya sih kalau tidak rata dia berpengaruh baru nanti takutnya terjadinya kebocoran akibat bautnya kurang kencang ya teman-teman ya jadi kita kencangkan dulu 4 kilo itu dengan apa metode obat nyamuk atau metode silang yang dari tengah kemudian kita urutkan ke luar ya Hai ini proses pengencangan yang baut headball yang ke-6 tapi biasanya menggunakan metode silang atau make metode obat nyamuk itu muter ya Nah kalau begini kan kalau papi itu itu metodenya metode silang Hai mudah-mudahan dengan tutorial ini dengan cara ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang belum tahu caranya mengencangkan headball yang benar Hai jadi pemasangan itu harus bertahap kemudian kalau kalau buka ya kalau buka itu harus dari dari luar dulu temen-temen ya itu udah standar dealer cara pembukaannya hai 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 lumayan juga berat teman-teman ya Hai jadi kalau udah 7 kilo nanti kita cek ulang dia nyampe 7 kilo enggak kalau nyampe udah berarti headballnya sudah bekerja dengan normal intinya kalau headballnya masih 7 kilo kita cek lagi nanti enggak nyampe 7 kilo berarti baut headballnya udah istilahnya apa ya kalau bahasa bahasa luarnya dia modot istilahnya memanjang jadi istilahnya bautnya mau patah atau putus seperti itu Hai ini proses pengencangan yang 7 kilo ya Hai tadi 4 kilo sekarang dipaskan di 7 kilo Hai ini toroknya manual ya temen-temen ya jadi nggak ada bunyinya jadi cuman kita ngepaskan di jarum titik tengahnya hingga melengkung ke 7 kilo buat temen-temen semua makasih ya udah mampir di channel papi kembar semoga informasi-informasi kecil dari papi kembar ini semoga bermanfaat jadi menambah wawasan dan menambah ilmu walaupun temen-temen udah pernah apa udah pernah bongkar atau bisa lah mudah-mudahan kita sharing disini berbagi ya jadi suatu apa Hai suatu wawasan yang buat nambah pengalaman gitu aja oke Hai bentar lagi selesai ya temen-temen ya Ayo kita cek dulu ini yang terakhir Hai jadi kita nanti kalau sudah selesai kita cek ulang ya teman-teman ya Hai bagian yang ujungnya agak susah nggak nyangkut ya teman-teman hai 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 kena kalau baut headbull ini apa plastik keren ya dia bisa melar Hai nanti kita cek ulang 7 kilo kita cek eh semuanya ya teman-teman ya Oke semoga bermanfaat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam papi kembar hai 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 Terima kasih telah menonton!